Hai Sohib, sebelum ke pembahasan, tolong subscribe dulu ya Chanel ini, agar kami lebih semangat untuk membuat video buat kamu. Seperti kita ketahui, bahwa game MOBA Mobile Legends dari Moonton sangatlah banyak sekali penggemarnya. Bahkan sejak dirilis pada tahun 2016, sampai saat ini terhitung sudah lebih dari 5 miliar pengguna yang mendownload game ini dari seluruh dunia. Data ini didapat dari Playstore tempat aplikasi game ini didownload. Game Mobile Legends adalah game MOBA dengan sistem 5 lawan 5, untuk mempertahankan base, dan menyerang base lawan, kemenangan ditentukan dengan hancurnya tower terakhir di base lawan. Di dalam game Mobile Legends, sampai saat ini tercatat ada 123 hero yang bisa kamu pakai untuk memainkan game ini, dan dari semua hero yang ada, ternyata diadaptasi dari kisah nyata, atau legenda dari suatu daerah di seluruh dunia. Nah kali ini kita akan membahas 5 hero Mobile Legends yang ada di dunia nyata. Siapa sajakah mereka? Mari kita langsung saja ke videonya, cekidot. Satu Gatot Kaca dari Indonesia Adalah seorang tokoh dalam bira carita Mahabharata, putra Bimasena, Bima, atau Werkodara dari keluarga Pandawa. Ibunya bernama Hidimbi, Arimbi, berasal dari Bang Saraksyasa. Gatot Kaca dikisahkan memiliki kekuatan luar biasa. Dalam Perang Besar di Kuruk Syetra, ia menewaskan banyak sekutu korawa sebelum akhirnya gugur di tangan karna. Di Indonesia, Gatot Kaca menjadi tokoh poayangan yang sangat populer. Misalnya dalam poayangan Jawa, ia dikenal dengan sebutan Gatot Koco, kesaktiannya dikisahkan luar biasa, antara lain mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukan, Otot Kawat Tulang Besi. Dari kisahnya di atas makam Untun mengadaptasi ceritanya menjadi salah satu hero, dengan nama Gatot Kaca, dan ada jargon yang sering dia ucapkan juga ketika kita memainkan hero ini, yaitu, Otot Kawat Tulang Besi, serta, Om Telotet Om, hehehe, cukup ikonik sekali bukan? Indonesia banget! 2. Kadita dari Indonesia Kadita diadaptasi dari legenda masyarakat, yang sangat terkenal yaitu Nyiroro Kidul. Nyiroro Kidul atau penguasa pantai selatan adalah legenda dari Tanah Jawa, khususnya Jawa Barat. Banyak versi tentang siapa sebenarnya Nyiroro Kidul ini, ada yang versi juga yang menyebutkan kalau Nyiroro Kidul itu adalah keturunan atau anak dari sang Prabu Siliwangi, yang pasti dia mempunyai kekuatan luar biasa, yaitu bisa mengendalikan lautan. Parasnya yang cantik membuat semua mata laki-laki tidak bisa jatuh cinta padanya, menurut mitos dia sangat suka dengan warna hijau, barang siapa yang memakai pakaian berwarna hijau di pantai selatan, maka dia akan ditelan oleh laut, konon katanya orang tersebut akan dijadikan budak di lautan oleh Nyiroro Kidul. Karena sangat melegendanya kisah tersebut, maka Muntun mengadaptasinya menjadi hero di Mobile Legends dengan nama Kadita. 3. Zhaoyun atau Yun Zilong dari Cina Zhaoyun, 168-229, bernama lengkap Zhaoyun Zilong, yang berarti anak naga, lahir di Zending, Provinsi Changshan, sekarang Hebei, Cina bagian utara. Zhaoyun dikenal sebagai satu di antara lima jenderal harimau yang mengabdi kepada Liu Bei. Berkat keberanian dan pengabdiannya, Zhaoyun mendapatkan berbagai macam penghargaan dan gelar, di antaranya adalah sebagai, Marquis Yong Changting, jenderal yang menaklukan daerah selatan, jenderal yang memelihara perdamaian di timur, dan jenderal yang memelihara perdamaian dalam armada. Dari kisahnya di atas Muntun mengadaptasinya menjadi hero di Mobile Legends, dengan nama Zilong, sebagai fighter dan asasin, dengan senjata tombak di tangannya. 4. Kalipulaco atau Cilapulapu dari Filipina Lapulapu, atau nama lainnya Kalipulaco, Cilapulapu, atau Cilapulapu, 1491-1542, adalah seorang datu atau kepala suku dari Pulau Maktan di Filipina. Ia dikenal sebagai orang Filipina pertama yang menentang pengaruh kolonial Spanyol, dan kini dianggap sebagai pahlawan nasional Filipina yang pertama. Pada pagi hari tanggal 27 April 1521, Lapulapu bersama rakyat Pulau Maktan, dengan bersenjata tombak dan kampilan, sejenis parang, berperang menghadapi tentara Spanyol yang dipimpin oleh Kapten Ferdinand Magellan. Dalam pertempuran yang dikenal sebagai pertempuran Maktan tersebut, Magellan dan beberapa anak buahnya meninggal. Sebagai penghormatan atas keberaniannya, rakyat Cebuano mendirikan patung Lapulapu dan mengganti nama kota Opon di Sebu menjadi kota Lapulapu. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mendeklarasikan 27 April sebagai hari Lapulapu. Duterte memberikan penghormatan kepada Lapulapu sebagai pahlawan negara pertama yang mengalahkan musuh penjajahan dari luar negeri. Dari kisahnya di atas, Muntun mengadaptasinya menjadi satu hero di gamenya dengan nama Lapulapu, dengan senjatanya dua bilah pedang yang bisa menghancurkan lawannya. 5. Admiral Lee San Shin dari Korea Untuk yang satu ini, dia adalah karakter yang sangat terkenal di dunia nyata. Seluruh dunia tahu siapa dia, dia adalah admiral dengan taktik perang yang sangat fenomenal, saat dia menghadapi serbuan tantara laut Jepang yang berjumlah 300 kapal perang hanya dengan 13 kapal perang saja. Yang terdiri dari 12 kapal kecil dan 1 kapal andalannya, yang diberi nama kapal kura-kura dengan kepala naga, dan tempurung besi yang berduri. Taktik yang luar biasa ini menarik sorotan dunia dan menjadikannya salah satu pahlawan terhebat dari Korea. Dari kisahnya di atas, Muntun mengadaptasinya menjadi satu hero, dengan nama, Yi Sun Shin, atau yang sering disebut dengan YSS, hero dengan role jungle, Marksman ini sangat efektif untuk push run. Nah, sobat itu dia 5 hero mobile legend yang diadaptasi dari dunia nyata. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Salam berbau fakta. Terima kasih sudah menonton.